Love me the same If I got life to wait If we lost it on today Tell me honestly Would you still love me the same If I showed you my thoughts Semangat Nah ini Nitiwi kita mau kasih tau Ini ada segmen yang sangat Apa dibilang ditunggu juga enggak Enggak ditunggu juga harus ada gitu Ini kita masuk ke tips Oke kayak kampanye ya Baiklah tips yang pertama adalah Ngerebus telur Kayaknya biasa aja ya Mungkin memandang pesimis ya Apaan sih gitu Ngerebus telur kan semua juga bisa Semua juga dapat pelanggan Nenek saya aja jago nih Oh Nenek Nitiwi saya tau Rebus telur dia biasa Nenek-nenek sambil muantai aja juga bisa Tapi ini agak unik Dia bisa merebus telur setelah itu Apa ya Ya daripada penasaran kita lihat dulu tayangannya Tuh lihat bagaimana mudahnya dia mengeluarkan cangkang telur rebus itu dengan hanya sebuah tiupan Masa sih kalau ngelihat dari situ kayaknya gampang Kayaknya gampang sekali Jadi dengan cara merebus telur kurang lebih dari 12 menit dengan air yang sudah ditambahkan baking soda Kebetulan saya sedang merebus telur tersebut Airnya juga sudah saya tambahkan dengan baking soda Kita mau coba membuktikannya kan Itu kalau dilihat dari tayangan tersebut yang menonton sudah lebih dari berapa ribu orang Berarti kurang lebih orang banyak yang percaya kan Kita coba praktekan Ini nampaknya sih sudah matang ya Saya ambil satu agak pecah ya Satu lagi tapi masih utuh Oke saya ambil yang ini ya Ini berhasil gak sih seperti apa yang dilakukan oleh bapak itu ya Di tayangan Jadi caranya adalah setelah kita masukkan ke air dingin Kita kupas ujung-ujung telur tersebut Udah gak pada Ujung-ujungnya kita Kita kupas ujung-ujungnya Sudah dibuka ujung-ujungnya Oke kita tiup ya Tiup oke Tunggu ulang tahun dulu gak? Gak usah Oke Tapi kalau Anda mau gak sih disediain telur yang kayak gini? Ya untuk sendiri aja jangan kasih ke orang lain Kita kasih buat suami gitu ya Malah ngempos Malah buninya yang keluar Intinya keluar ya Ini sih gimana ya Poin-poin utangannya keluar Ini kayak orang Ini kayak undian Kayak undian Kita disini cuma mencoba untuk membuktikan Ini tuh gagal Enggak tapi itu berhasil Itu berhasil Sebetulnya berhasil Sebetulnya berhasil Enggak itu gak segampang yang dia praktekan Mungkin itu percobaan dia yang ke-10 Berhasil Tapi berhasil sih keluar Tadi telurnya cuma kuningnya aja Ini lah tuh masih pada nyangkut Mungkin kurang matang kali Cuma kenapa ya? Mendingan ngupas biasa aja deh Karena gue juga gak enak gitu Gak usah lah ya Bener lah Biasa aja Kalo gak yang pake air dingin Itu lebih cepet Tapi seru aja Karena itu sebuah eksperimen Pengen aja Ada sesuatu yang berbeda Dan untuk dicoba Iya bener Biasanya juga ada tips lainnya Selain hal tersebut yang terpampang nyata Ketika Anda memakan alpukat Saya ambil alpukat Mas Ibu bakar? Sudah dimatikan ya Sudah dimatikan dengan karung basah Alpukat Kalo makan alpukat kan dipotong bagian sisinya Seperti ini Dimakan satu sisi Selebihnya ditaruh di kulkas kan Biasanya seperti itu kan Tuh Semuanya Setuju pada saya kan? Setuju pada saya Kan banyak yang bertanya Dalam nurani dan juga sanubari kan Menggelitik di jiwa Ketika kita taruh di dalam kulkas Seringkali mendapati Si alpukat tersebut hitam-hitam Ketika mau makan Begitu kena udara Langsung hitam-hitam ya Yang di dalam kulkasnya tersebut Ini gimana caranya Untuk meminimilisir Hitam-hitam yang ada di alpukat tersebut Saya ada caranya Gimana Ibu? Dengan menggunakan bawang Oh bawang? Bawang bom Bay 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 Bawang bombay Itu apa gak bau ya Kesini Kalian memandang pesimis kan Makan Saya memandang pesimis sih Caranya seperti ini ya Caranya adalah Siapkan Topless Topless ya Taruh alpukatnya Bawang bombay Dipotong segini aja deh ya Ditaruh aja di sebelahnya Oh gitu Ditutup rapat Oh ditemenin biar gak Biar ditemenin aja Baru ditelur di kulkas Oh gitu Baru ditelur di kulkas Itu item-itemnya hilang? Gak ada Item-itemnya akan menghilang Tapi yang pasti Gak akan ada Bawang-bau Bawang bombay Kalau di alpukatnya Seperti ini Jadi Ditaruh di sebelah-sebelah aja Nah seperti itu Berdampingan dia ya Berdampingan dia Biar Ah Masih ini Di mana gue ya Nah Ya gitu lah Oke Baru ditelur di kulkas Cikup Cikup Coba dipakai Di rumah ya Terus kalau misalnya Mau memarut Apa namanya Jahe Kalau mau marut jahe Kan biasanya kita basah-basah gitu ya Di tangan itu Mendingan jahenya Sebelum diparut Itu dimasukin dulu ke dalam freezer Sampai dia beku Jadi kalau sudah beku Itu marutnya akan lebih mudah Contohnya seperti ini Ini ada jahe yang sudah saya dinginkan Jadi kalau misalnya mau marut Ini yang biasa aja Belum didinginkan Pasti nempel-nempel Iya bener Basah-basah 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 Ini yang udah didinginkan Lihat kan udah dingin kan Udah dingin Keringetan Nih saya parut ya Tuh Tuh Akan lebih banyak Oh iya bener Beda 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 Jadi lebih baik didinginkan dulu ya Lebih baik didinginkan dulu Bahkan sampai beku Untuk di parutnya Ini akan lebih beda Seperti itu bagaimana Tapi kayaknya masih ada pertanyaan Yang menggelitik ya Di dalam jiwa Yang masih belum terjawab Mungkin Nasti dan TV Belum pernah mendengar Ada istilah namanya Microwave Hacks Microwave Hacks Belum Apa yang dilakukan Microwave Hacks tersebut Nah saya juga gak tau Tapi ini kebetulan Ada tayangan Siapa tau ini bisa memberi Masukan buat kita Baiklah Langsung aja kita lihat tayangannya Hacksugi Pizza Oh itu yang aku Aku sama sekali belum tau Iya Bukan The water keeps from Sick of frying While chopping onions Oh ini jadi Microwave-nya Dalam 30 detik Ngapain ini Oh gasnya Oh jadi biar gak ini Gak apa gak Gak pedas sih bawangnya Bawang gak pedas di mata ya Oh buat ngepeel Itu buat Buat ngupas bawang putih Lebih gampang Dimasukin ke microwave Ini apa ini Ini kayak pizza Oh iya 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 Oh biar Biar gampang dikupasnya Tuh jagungnya langsung keluar tuh Oh jadi dia mengeringkan Kulit-kulit ini dari Dari makanan itu kali ya Ya itu gue pernah Kalau ini gue pernah Lihat nih Air panas kasih lemon Seret Bersih deh Udah gak bawa lagi Tinggal di Watt Jadi banyak banget yang bisa dilakukan Sama microwave Iya untuk membersihkan microwave Tadi dengan cara terakhirnya dikasih lemon Kasih lemon sama air Diperas Dikasih air Kemudian dipanasin Itu akhirnya membuat nanti bau-bau yang bekas masak disitu hilang semua Betul sekali Saya juga punya tips yang lain loh Untuk ibu-ibu Oh memandang pasti ini Kita optimis loh Yang punya anak perempuan Yang punya gelong-gelongan Kok Pak kan masih aksesorisnya banyak kan Bagaimana cara bikin tempat aksesoris Ini selalu Ini udah berapa episode Ada terus nih Hebat ini Gulungan pisu Gulungan pisu toilet Ini selalu hadir di tiap episode kita Iya Ternyata banyak manfaat dan faedahnya Beneran Coba kasih tau tiwi Ini caranya adalah Gulungan pisu yang besar dan yang kecil Itu bisa dirangkai Ini kita kasih tau step-stepnya ya Untuk barang-barang yang selalu hadir di oi-oi ini ya Tisu toilet Tisu toilet Bunting dulu deh ujung-ujungnya Jadi ada yang satu yang panjang Ada yang pendek Ada yang pendek Seperti itu Tapi bikin setengah lingkaran deh disini Kayak gini nih Biar pas ya Biar pas Oh oke Dibunting setengah lingkaran Sisi-sisi kiri kanannya Seperti itu Set ini Sebelah sini juga Oke Oh dipotong setengah lingkaran begitu ya Dipotong setengah lingkaran Aku lalu biasa Sepetin dulu lah ya Abis itu tinggal dihias Bisa pakai pita Bisa pakai kertas kado Seperti ini jadinya ya Jadi seperti ini nih Pitanya boleh macem-macem kan? Boleh Terserah bebas Garus pita Kertas kado juga boleh ya Maka dihukum ya Oke Pakai ini ya Pakai double tip Double tipnya nanti ditempel disini kan? Dikelingin Nah kalau yang besarnya Langsung aja dililit Jadi seperti ini Iya Iya Oke Kayak begini berarti ya Nah seperti ini kali kira-kira ya Nggak usah pakai pita juga bisa Pakai kertas kado Oh iya Kertas kado juga bagus Gampang Kalau nggak ada pita Ataupun kertas-kertas Kertas koran juga lucu Iya Nah setelah semuanya dililit seperti ini Langsung di Pasang Pasang Ini jadi kayak tempatnya Oke Oke Cakep kan kayak tempat gelang yang biasa ada di display-display tempat aksesoris nih ya Cakep banget Saya kasihin gelang-gelangnya Baru nanti gelang-gelangnya di taruh di situ Di situ Kiri-kanannya Set Keren Tuh Buat anak-anak juga bisa Jadi sambil menaruh aksesoris biar rapi Itu juga bisa sambil apa ya Sambil belajar cara bikinnya Iya Kreativity ya Cantik Cantik deh Bagaimana Ini jadi bisa dikreasikan di rumah Barang-barang yang tidak terpakai Bisa jadi terpakai lagi Cukup baik kan Cukup baik Oke Beralis ke sini Ini ada juga manfaat hairspray Nih Jadi ternyata hairspray juga bisa untuk sisir alis Untuk aris yang sektoral gitu kan Ke mana-mana Bahasanya sektoral Berada di pada tempatnya Tidak di klasterin kan Sektornya menyebar Itu bisa menggunakan hairspray Rapi pakai ini ya Pakai sisir alis Kita kasih aja hairspray Oke Aku sisirin Asik Asik Wah Rapi banget ya Emang kebetulan saya udah ngerapin Abis ya Jadi lebih rapi aja Lebih rapi Tapi ini oke juga nih Karena bentuknya kan ujungnya itu keras kan Ketika di hairspray Dia akan lebih menguat Jadi gampang untuk di Masih ada ceran-ceran hairspray yang ada disini Dia akan menyatukan alis-alis yang menyebar secara sektoral Betul Menjadi satu klaster dan satu kesatuan Sehingga membuat townhouse Townhouse Jadi disusun lah secara Bagaimana? Oh Terima kasih Oke selanjutnya Oke saya sekarang akan memberikan tips ya Tentang bagaimana Anda dalam keadaan darurat ketika resleting celana Anda rusak Wah kebetulan saya ada celana yang rusak Ini bukan rusak sih pak Lebih ke Udah dinaikin Turun lagi Turun lagi Turun lagi Turun lagi Turun lagi Turun lagi Ini gampang ya Jadi Anda gak usah khawatir Gak usah resah dan ngelisah Menunggu disini pada semut merah Anda cukup ambilkan Ambil saja Ini siapkan saja ini Ini adalah tempat gantungan kunci Bagian ujung buletannya ya Kita persiapkan Perlengkal gue langsung Menerawang melihatnya Caranya gampang Jadi resleting ini Kan ada bolongannya Oke ya Ini ya kita bisa lihat Gantungan kuncinya dimasukkan ke dalam bolongan ini Oh jadi bisa pakai gantungan kunci apapun ya Bisa ya Nah kalau misalnya Gak ada gantungan kunci Pakai gantungan baju Sudah masuk seperti ini Sudah kuat seperti ini Maka resletingnya tariklah ke Seperti biasa ke ujungnya pak ya Ke atas ya Seperti ini Saya mengejauh wantahkannya secara Harfi ya loh Nah Oke Nah ini Setelah resletingnya tarik ke atas Ini dimasukkan ke sini Oh Dia akan menahan Resleting itu tidak akan turun Resleting itu tidak akan turun lagi Ini terutama buat celana-celana Bagi orang yang Mungkin perutnya agak sedikit keluar Biasanya resletingnya turun terus tuh ya Harusnya digedein si kelan aja yang gede ya Ya harusnya Cuma karena darurat Ya terpaksa pakai ini gitu ya Langsung dikancingkan Langsung dikancingkan Terunturun itu resleting pada jeans Ya kan Makanya jeans juga serem banget kalau datang ke Indonesia Ya Yang pembak jeans Betul Ya Terima kasih ya itu dia mungkin tips yang bisa diambil Ambil manfaatnya ya Dari sini ya Kalau tim yang paling suka tips yang mana aja TV Aku paling sedang itu yang Ini oke kan Terus yang paling berguna lagi adalah yang tadi yang Alpukat Alpukat Nah itu sudah ada yang didapatkan Pak Edak ya Saya sangat terharus kalian melihat pertemanan baru antara si Alpukat dan juga bawang bomba Terima kasih Tiwi Sudah datang di pagi-pagi Sukses selalu Terima kasih Oke selamat pagi Sekarang kita balik lagi Tepat di pagi-pagi Semangat Sampai jumpa